Jadi perubahan statuta ini tidak mendadak, karena sudah dibahas sebelumnya? Ini sejak dulu saya sebagai Menteri, di awal ada masukan, saya nggak perlu berubah. Hanya tidak boleh di dalam hal ini rangkap jabatan yang bersifat ekstorial yang mengganggu pekerjaan sebagai Rektor secara teknis. Nah, mungkin di dalam PP itu penjelasan terhadap PP itu, pasal per pasalnya itu mungkin ada tambahan kejelasan. Saya tuh didusak terus untuk membahas tentang masalah Rektor Universitas Indonesia yang rangkap jabatan menjadi komisaris di Bank Rakyat Indonesia. Ya, saya bilang itu bukan kapasitas saya menjawab, karena saya bukan ahli di bidang itu. Seharusnya pemerintahlah yang menjawab, kenapa kok sepertinya ada kong kali kong, sehingga mendadak Jokowi merevisi peraturan pemerintah tentang rangkap jabatan. Justru di saat ada masalah tentang rangkap jabatan Rektor menjadi komisaris. Apakah benar Jokowi melindungi Rektor UI, sehingga dia harus merevisi peraturan pemerintah, supaya si Rektor bisa terus rangkap jabatan. Dan yang lebih sadis lagi, beredar lagi tuh video lama dari Jokowi. Video tahun 2014 lalu tentang larangan Jokowi kepada menteri-menterinya, supaya tidak rangkap jabatan selama masih menjabat. Tapi saya penasaran juga sih dengan kasus ini, apa memang Jokowi blunder? Kok bisa-bisanya mengubah peraturan pemerintah demi seorang Rektor? Saya tanya sana, tanya sini, baca sini, baca sana, dan dari apa yang saya tahu, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi begini, permasalahan mendasar dari kasus ini adalah masyarakat tidak banyak yang tahu kalau meski berstatus perguruan tinggi negeri atau PTN, tetapi sebenarnya universitas-universitas negeri itu enggak lagi full berada di bawah kontrol pemerintah. Dalam bahasa kerennya, mereka sudah otonomi. Miriplah dengan otonomi pemerintah daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi sebelum tahun 2012, dulu memang PTN itu bentuk badan hukumnya adalah PTN BHMN atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara. Nah, waktu itu seluruh perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia di bawah kontrol penuh pemerintah. Mereka enggak bisa melakukan apa-apa kalau pemerintah enggak setuju dengan kebijakan kampus. Nah, di tahun 2012 situasi berubah. Kampus negeri kemudian status hukumnya diubah menjadi PTN BH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Apa itu artinya? Artinya, perguruan tinggi negeri punya otonomi sendiri untuk menentukan mau sebesar apa dia dan tidak lagi di bawah kendali pemerintah. Catat ya, perguruan tinggi negeri sekarang ini adalah badan yang punya otonomi penuh dalam menentukan peraturan di dalam kampusnya. Karena status PTN itu sudah otonom, maka mereka bisa membuat peraturan hukum sendiri. Peraturan ini disebut statuta. Jadi sudah mulai ngerti kan, statuta itu apa. Jadi gini, UI punya statuta atau hukum sendiri. UGM juga punya statuta sendiri. ITS juga begitu. Masing-masing punya hukum dan kebebasan di dalam kampus mereka sendiri. Enggak terkait dengan kampus negeri lainnya. Lalu, di mana peran pemerintah? Peran pemerintah lewat Dirjen Dikti adalah sebagai fasilitator saja. Menampung apa kemauan mereka dan menerbitkan landasan hukum supaya mereka, para perguruan tinggi negeri itu bisa bergerak dengan leluasa. Oke, karena punya hukum atau statuta sendiri, maka Universitas Indonesia pun mulai menyusun nih apa yang mereka inginkan di dalam kampusnya. Nah, contohnya ya tentang rangkap jabatan itu tadi. Dalam statuta UI lama, di tahun 2013 kalau gak salah, memang rektor dan wakil rektor gak boleh menjadi pejabat di BUMN ataupun menjadi anggota partai politik. Siapa yang mengajukan itu? Ya, UI sendiri. Makanya disebut statuta UI. Pemerintah hanya mensahkan saja apa yang jadi keinginan UI di dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, dalam perkembangannya, UI ingin merevisi statutannya. Tahun 2019 lalu, para petinggi UI berkumpul dan ingin merevisi masalah rektor dan wakil rektor yang merangkap jabatan di BUMN. Sesudah dialog lama dan penuh pertimbangan, maka kata tidak boleh menjadi pejabat di BUMN direvisi oleh UI sendiri. Catat ya, oleh UI sendiri. Revisinya menjadi tidak boleh menjadi direksi di sebuah perusahaan BUMN. Jadi, rektor dan wakil rektor gak boleh jadi direksi. Kalau begitu, boleh dong jadi komisaris. Ya bolehlah, karena yang gak boleh itu jadi direksi, bukan jadi komisaris. Apa sih pertimbangannya kok bisa jadi seperti itu? Ya, tanya dong ke UI sendiri yang mengubah statutaknya sendiri. Mungkin ya UI punya pertimbangan. Kalau jadi direksi itu kan sifatnya memimpin perusahaan. Jadi, butuh fokus lebih. Bisa berbenturan dong dengan posisinya sebagai rektor yang juga butuh fokus lebih. Nah, kalau komisaris kan gak setiap hari datang hanya memberikan arahan-arahan saja. Jadi, rektor waktunya bisa luang kalau menjadi komisaris dan tetap fokus ke kampusnya. Usulan perubahan statutak ini kemudian didiskusikan di internal UI. Dan sesudah ada kesepakatan di antara mereka, para elit di UI, barulah disampaikan ke Dirjen Dikti. Lalu dibawa ke Kemenkumham untuk disahkan sebagai peraturan pemerintah tentang statutak UI. Sampailah di meja Jokowi. Dia lalu melihat berbagai sisi, termasuk menghormati apa yang sudah diputuskan di UI sebagai perguruan tinggi negeri yang otonom. Tanda tanganlah dia sebagai presiden, sebagai fasilitator supaya kemauan Universitas Indonesia itu mendapatkan dasar hukum yang kuat dari Kemenkumham. Jadi begitu ceritanya. Presiden sama sekali gak ikut campur dalam masalah di UI dan di Universitas Negeri lainnya karena ya mereka sudah punya otonomi sendiri. Presiden hanya menguatkan keinginan masing-masing kampus negeri itu dalam sebuah landasan hukum yang kuat dan tetap. Sudah mulai mengertikan? Kita seruput dulu kopinya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kenapa kok video lama tentang Jokowi yang melarang menterinya rangkap jabatan itu muncul lagi dan dikaitkan dengan masalah rangkap jabatan Rektor UI. Ya, itu sih sebenarnya untuk mengaburkan masalah sebenarnya. Karena sasaran tembaknya ya tetap Jokowi. Padahal dari sisi tupoksinya aja udah beda. Kalau para menteri ya langsung dibawa Jokowi dan tidak otonom. Sehingga Jokowi sebagai presiden bisa menerapkan peraturannya sendiri. Sedangkan untuk perguruan tinggi negeri mereka itu otonom dan tidak bisa sembarangan disuruh begini begitu oleh pemerintah. Ya mirip lah. Kalau kita punya perusahaan ya kita sendiri yang menerapkan peraturan di perusahaan kita itu. Pemerintah hanya kasih batasan-batasan saja supaya perusahaan kita itu tidak melanggar hukum negara. Udah faham kan penjelasan sederhana ini? Yang perlu dicatat UI, ITS, UGM, ITB dan semua perguruan tinggi negeri di seluruh daerah adalah badan otonom yang punya wilayah hukum di dalam kampusnya sendiri. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam menentukan statuta atau hukum di dalam kampus mereka. Jadi begitu penjelasan sederhananya berdasarkan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber yang terpercaya. Jangan percayalah sama Roki Gerung. Dia aja profesor bukan tapi kemana-mana pakai gelar. Dari situ saja seharusnya kita sudah harus membatasi informasi dari mana kita mendapatkan kebenaran. Apakah dari kronologis berdasarkan fakta tadi yang ada atau dari seseorang yang bahkan lulus pun tidak. Seruput dulu kopinya. Markidas. Mari kita mencoba cerdas. Saya Denny Sregar. Kita di acara Timeline. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax